Mark Jacob 500 ribu sebatang apalagi sebungkus Untung diketeng Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Gua kira lu udah bukan Islam Lupa tuh Waalaikumsalam Lagi puasa soalnya ini lagi blank Biasanya juga kita ada suguhan disini Oh iya gapapa Aman lah ya Menggambarkan penggorokan kita Kering Tapi kalo disini gua gak akan tergoda Gua gak akan minta ditutup gorden Betul sekali Karena sesungguhnya puasa itu adalah yang menahan Hal dari godaan Kalo godaan yang gak ada Apa yang kita tahan Gua juga gak sepakat sih sama yang Gua sih makanan minuman semua gua tahan Gibah Itu yang sulit sih Itu yang susah orang kerjaan kita ya Dosa-dosa gak sadar Iya bener Iya bener Monten ngomongin orang Monten ngomongin orang Stand up ngomongin orang Iya kan Itu yang susah sebenernya Tapi ya gak tau lah Ya Allah Ngerti lah Allah Mudah-mudahan 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 Kadang-mudahan kita kerja juga mencari rezeki Di bulan Ramadan harus tetep jalan Nah ini kali ini konten ayah ikhlas Barang Patra Gumala Ketan untuk Patra Sekian lama gua gak upload Terakhir Arief Brata ada kali hampir 2 bulanan gitu Lu upload gara-gara mau show kan Iya gara-gara mau show Dan alasannya gak upload juga ya karena males Iya Apa lagi sih Susah banget jadi youtuber Susah Yang konsisten ya Susah Susah Ngejar yang gak ada duit Belum ada duitnya tuh susah emang Bener Susah Susah emang Gak bisa dah kita ngejar kayak Panji gitu Setiap hari upload video gitu Ini tulisan hidup dari karya tuh Agak ini ya Tulisan aja gitu Kadang-kadang untuk beneran kesananya tuh Butuh bener-bener determinasi Betul Itu iya Tulisan hidup dari karya itu Yang gedenya yang kelihatan Yang gak kelihatan ada kecil Hidup dari karya Kayak Panji lah Iya Jadi kalau di tembok Comika hidup dari karya Dalam ini seperti Panji Iya Kalau kita masih jauh dari Panji Masih jauh ya Masih jauh juga bisa hidup dari karya Tapi gak apa-apa Kan palingnya usaha Iya bener Ayah ikhlas Kita menuju ke situ Sudah menuju ke situ Makanya kita Gue bikin Ayah ikhlas volume 2 Patra juga bikin Patra Kita cuma beda seminggu Beda seminggu Di tempat yang sama Nah Di gedung yang beda tapi Di Taman Ismail Marjuki Nah ini menarik Karena apa Sekian lama libur pandemi Show gak boleh gitu Dan tim juga kan Abis direnovasi Jadi mungkin ini bisa sedikit Bikin temen-temen semua penasaran Sama show kita berdua nih Bener Di adain di tim Dimana itu adalah Gudangnya seniman Betul Gue sampe merinding nih Maksudnya kalau Kalau gue sih pribadi Gue sebagai seniman Gue kayak belum lengkap Sebagai seniman Kalau belum manggung di tim Sejarah Apalagi kita punya show sendiri Gitu kayak Aduh gila ya Itu kayak Apa namanya Kayak Apa namanya Aduh ntar gue bilang Mekahnya Kesinggung lagi Kayak Mekahnya seniman Indonesia Kan si Kini gitu Iya betul Kiblat lah Kiblat 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 Lenongan segala macem Seni rupa juga ngumpul Semuanya disitu Jadi temen-temen Ayo Jangan ragu Untuk beli tiket Patriarchy Tanggal berapa? Tanggal 18 Lu 25 kan? Iya beda seminggu Beda seminggu 18 Juni Katanya kru nya Comica Gak akan pulang Terus seminggu Jadi Habis gue Langsung Loading langsung Masuk Set lo Gue kayak Kayak mau Ngeset ini Yang konsernya Justin Bieber Gue seminggu loadingnya Susah banget ya Oh iya Berhubung juga Konser Justin Bieber Bebludak juga tuh ya Banyak yang keluar tiket Bener Ya kita sih Jauh lah Kalau dibandingin sama Justin Bieber Tapi paling gak Kalau Juni Juni Show kita Itu kemungkinan Izinya 99% Yakin boleh Boleh karena? Karena ada Formula E Betul sekali Iya kan? Aman kita bulan ini Formula E duluan malah Formula duluan ya? Dia awal Awal Juni Iya Jadi kalau Formula E lancar Harusnya yang Juni-Juni Semuanya aman Betul Bisa jadi nanti Kalau Pemprov DKI Dan penyelenggara denger Siapa tau kita bisa jadi rangkaian Acara ya? Rangkaian pariwisata Di bulan Juni Betul sekali Ulang tahun DKI Capa? Ulang tahun DKI Tanggal 22 Juni? Juni Oh berarti boleh Boleh dong Rangkaian kan? Boleh Lu 18 22 25 Rangkaian acara boleh lah Yuk panis Dan dinas-dinas terkait ya Stop it Kasih tau lah kan lo deket Enggak Enggak gue deket-deket Enggak ya? Enggak Kalau kirain deket Enggak orang kemarin aja bikin acara di GKJ Dinas Pariwisata Yang diundang Hakop Oh iya bener juga ya Oh itu gue tau kenapa alasannya Itu gue tau karena Karena gue tau Ntar aja gitu Yang marah-marah Apip Gue cuman Oh iya juga ya gue gitu Apip kan biasa kan Dia kalau Ngerasa Ini Betawi nih Dinas Pariwisata yang ada Iya Bisa gitu Itu alasannya karena Gak apa-apa lah gue buka aja Itu karena kan Setau gue ya Koreksi kalau gue salah Ntar tau gue Hanya tersinggung lagi Karena Istrinya Soleh itu Yang ngurusin pariwisatanya Pemprov Oh oke Iya Istrinya Soleh kan Pemprov kan PNS kan Bener 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 Dia ngurusin gitu-gitu aja Mungkin dinasnya di HH Iya tuh pip lu jangan marah-marah dulu Makanya lu jangan salah pilih istri Harusnya lu istrinya Pemprov Kok gak udah lu kemarin tuh Special show lu di GKJ itu Lu sih cari Ini di entertainment Kayak Soleh bener-bener di PNS Bener ya Atau di BUMN BUMN Atau di Kementerian Jadi job bisa jatat Jadi job dapet-rapet Itu yang salah lu Kalau bini lu di PNS Comika kemarin Yang gantiin di GKJ Atau Waktu kampanye Pak Jokowi kemarin Bantuin Gak ada yang bisa dijadiin bombslet nih buat minum atau apa Kan yang bantuin kampanye kan sampe sekarang ya Lancar jobnya nih Oh iya bener juga Gak usah sebut nama Iya bener Kayaknya orang tau Mana sih komika istana Tapi Eros gak milih Ana sih gitu Bukan di itu Bukan dia Bukan dia Bukan dia Bukan dia Ada circle lah Oh iya 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 bener 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 Tuh Apip yang marah-marah Apip nih Makanya besok-besok lu kalau mau cari pacar itu Kata-kata-kata Iya Kalau orang Pemprov Kementerian aja gitulah Iya Lumpit Banyakan ghibah siriknya lu Iya makanya genubel mulu Usaha dulu Coba cari temen-temennya istriya Soleh Siapa tuh hasil yang single Betul Iya kan Dines pariwisata Gak bisa tuh Bisa Kita kan Juni kita kan Juni ya selain Formula E Udah boleh Gua sih yakin Karena bertepatan juga dengan ulang tahun Jakarta Pasti akan banyak keriaan-keriaan juga Pat Harusnya Setau gua Jakarta Fair ada setau gua Iya Karena udah ada Ada inilah callingan lah Jakarta Fair Apalagi lu udah ada callingan Iya Tapi baru callingan ya kan gak tau Ketika hari ha tiba-tiba ilang kan Iya Kan kita sering di calling Tiba-tiba yang tampil loh bukan gue Iya Paling gak ngobatin kangen Dua tahun kita libur selama pandemi Gak ada Jakarta Fair Gak ada Dulu kan sampe Apa ya istilahnya Jakarta Night Festival Atau apa ya Gua lupa namanya tuh Yang di sepanjang jalan Sudirman Tamrin Yang malem-malem ada Panggung bejejer tuh Segala macem Car Free Night Car Free Night Wah gua gak kebayang sih Kalau itu bisa dilanjutin lagi Kayaknya Mudah-mudahan temen-temen semua nih Jangan ragu untuk Vaksin booster segala macem ya Supaya kita bisa Rame-rame lagi gitu Seniman juga bisa hidup lagi Pat Itu yang penting Itu yang penting karena Ya kita bikin show nih Kita di tim apalagi Menghidupkan kembali Panggung Itu kan banyak-banyak yang Juga terhidupi kembali Ya ke panggung Sound system segala macem Benar-benar Muter-muter Roda ekonomi muter Yalah sama-sama kita bantu Seniman-seniman seperti kita nih Tolong ya Seniman kecil ya Tolong ya Tolong ya Kita juga pengen hidup dari karya Iya Panci gitu-gitu lah Tolong dibantu beli tiketnya Boleh lah Di tengah ini nanti Di terakhir kita promo lagi Bilih dimana Pat? Di Loket.com Di Loket.com Info lengkapnya ada di Comica Event sama kayak lu juga Oke Patriarchy Ya Kayaknya irisannya Deket banget nih gitu Iya Mirip-mirip sebenarnya Mirip-mirip Nah ini banyak yang mau gue tanya ke lu Karena lu Apa namanya Suami senior Suami senior Iya bener Nikah udah berapa tahun Pat? 2012 November 2012 Udah hampir 10 tahun Hampir tahun ini tahun ke 10 iya Eh Eh sorry 2012 Emang selalu panik tuh Kenapa sih laki tuh Kalau ditanya Umur pernikahan Selalu panik Gue gak ngitungin soalnya Tapi gue tuh selalu Untungnya tanggal nikahan Gue gak susah diafalin 11, 11, 12 Dulu tuh belum ada Dulu tuh gitu juga sih Jaman lu udah nyari tanggal cantik Itu tanggal cantik itu Justru dikasih sama dukun manten Pit Oh Iya kan bini gue kan Jawa nih Salah satu ada di materi gue juga kan Waktu mau nikah kan gue pake Dukun manten Jadi ngundang Dikasih nama panjang gue Nama bini gue Terus dikasih lah ke dukun manten Terus dukun mantennya Gue gak tau lah kayak ngitung itu Yang ngulik Iya 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 Terus dia liat tanggalan gitu Pas saya tinggal Saya udah liat tanggal bagus nih Bulannya November Wah tanggal berapa nih? Tanggal berapa? Tanggal 11 Soalnya 11, 11 Bangsat Gue bilang Tunggu tanggal flash sale Ngapain gue nanya ke lu? Gue kira tanggal baik Ada hitung-hitungan Eh gue gak tau ya Tapi mungkin ada tanggal baiknya Tapi yaudah 11, 11 Tau gitu gue putusin sendiri aja Gue juga bisa nyanyi ya Ih gue juga bisa Tanggal 11, 11 doang mah Tapi hampir Udah satu dekade belum Iya Berarti November ini Ih 10 tahun ya gue 10 tahun gila Baru gak juga gue Gokil-gokil Dekade Umur berapa waktu lu nikah? 27 Oh hampir sama kayak gue ya 27 27 ya 27 Istri umur berapa? 26 Beda setahun gue Beda Sebenernya gak hampir setahun full lah Beda bulan lah 8 bulan, 9 bulan Nah gue nih punya Case Maksud yang kayaknya Gue harus tanya Karena lu Cuma beda setahun gitu Gue ngerasa Pas lagi nikah? Pas lagi nikah Gue ngerasa Gue nikah sama bini gue lumayan beda 7 tahun gue bedanya Oh bini lu di bawah banget ya? Iya 7 tahun ya 7 tahun Jadi gue nikah 28 Bini gue tuh Mau menuju 22 Sekitar segitu lah Oh mudah banget ya? Iya makanya Nah gue ngerasa Kayaknya nih Rumah tangga gue tuh Kayak banyak kejutannya Sampai menghasilkan materi-materi gue Yang di ayah ikhlas volume 1 itu Dan volume 2 yang bakal Nanti show itu Sampai 2 kali show sih Banyak banget Berarti Nah gue ngerasa itu Apa mungkin ini karena Gap umur kita ya? Karena kan maksudnya Ketika gue menikahi istri gue Kan itu umurnya Anak-anak masih yang Main gitu Main nongkrong Pengen sama temen-temennya Hang out gitu Ketika gue ajak berumah tangga Kayaknya sih Dia tuh belum-belum Konek Belum konek gitu Nah sementara gue tuh Sudah yang pengen Ayo berumah tangga yang bener gitu Iya 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 Maksudnya lo belum bener sekarang? Hah? Belum Di pancing lagi si alam Tapi kayaknya ya Kalau ngeliat dari Nah itu maksudnya Dari pengalaman gue ya Dari pengalaman gue kan Gue juga nikah umur 27 Istri gue 26 Di momen itu Kalau gue ngeliat dari kondisi lo ya Di pertemanan istri gue Beberapa udah ada yang menikah Beberapa ada yang masih single Nah kalau dia Kalau si istri gue lagi main Sama temen-temen yang single Kelakuannya emang kayak Masih anak-anak single Oke Tapi pas dia Ke grup sama yang ibu-ibu Dia dapet Knowledge soal ibu-ibu Nah mungkin Karena temen-temen istri gue Banyak yang belum nikah Jadi dia Bener gak? Gue koreksi Iya bener Banyak yang belum nikah Karena gue dua-dua doang Gue dua-dua-dua Tiga kan pas lagi Ditung jari lah yang udah nikah Iya kan Jadi knowledge soal rumah tangga Dan bagaimana gue harus Bersikap Di pernikahan gitu Belum terlalu banyak Belum terlalu banyak Gak ada temen sharing Gak ada temen sharing Gitu-gitu Mungkin ya Iya sih Karena gue ngeliatnya kayak gitu Ya lagian lu nomor dua-dua Lu nikah Orang dia nyemal Kalau dia nyemal Kalau dia nyemal Ya gue cari yang lain Iya bener Kan kita kan yang paling utama Mau dulu kan Tapi Mau umur berapapun ya Gue tuh selalu 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 yakin Orang yang lu pacarin Sama orang yang lu nikahin Tuh beda orang Beda orang Beda orang Beda orang Berarti umur-umur pacaran Masa pacaran Gak ngaruh banget ya Gak ngaruh Gue dari Gue sama istri gue aja Dari temen kuliah Temen kuliah Terus pacaran dua tahun Pas gue nikahin Tetap aja ada Sisi-sisi yang gue Belum tau Dia juga belum tau gue gitu Jadi memang gak ada waktu Yang Gak ada Pas bener-bener pas Untuk kita mengenal istri kita Iya Emang harus tinggal serumah dulu Baru Baru tau karakter Bawaan keluarga Sebenernya kayak Kalau menurut gue Nah gue tuh pas udah nikah Baru ngerti Kenapa misalnya Orang tua tuh Ngeliat Suku Ngerti ya Ngeliat Kebiasaan keluarganya Itu kan karena akan Akan lo bawa Dengan istri lo nanti Jadi kan kalau dulu kan Banyak nasihat lah Dari orang tua Orang mana dia Ternyata Dulu yang gak kepikiran sama kita Kalau sekarang dipikir-pikir Iya juga sih Ada shock culture Ada jet lag budaya Bini gue kan Jawa lah gitu ya Dan keluarganya gak terlalu rame Sedangkan gue kan pandang Yang keluarganya Sampai banget gitu Dia awal-awal masuk ke keluarga gue Juga lumayan jet lag tuh Orang makan di rumah nyokap gue Tiap hari dia bilang kayak lebaran Ya orang padang Pit Lima menu tiap hari dong Minimal gitu Gak makan penuh tuh Sampai gak keliatan pinggirannya Bener Rendang mah udah Kayak chicken nugget Di rumah gue Iya kan Rumah kamu tiap hari Kayak lebaran Gitu Gitu Misalnya gue kayak ke rumah Bini gue gitu Lebaran Kan gak terlalu rame gitu Terus gue ngerasa Ih Lebarannya kok sepi ya Beda gitu Lo kan betawi ya Kan rame pasti Kalau keluarga istri lu juga rame Tapi ya Rame juga Rame kan Kalau gue Istri gue gak terlalu banyak Keluarga Jadi gue ngerasain Kok lebaran gue setelah nikah Setengah hari rame Setengah hari sepi ya Gitu Jadi ada jet lag Jet lag itunya gitu Biasanya kan Lebaran tuh meriah di keluarga gue Sedangkan istri gue Lebaran keluarga kamu Capek seharian gitu Itu ada gitu-gitunya Iya Jadi orang tua dulu tuh Gak sekedar cuman Apa namanya Sekedar bertanya Iya Kadang melarang juga Kadang menjangan sama orang ini Dan sama orang itu Benar Ternyata mereka lebih ngerti Karena mereka lebih ngerti Ternyata Yang kita anggap Kita udah ngerti Ternyata Oh iya Ada bandar juga sih Iya benar Tapi menurut gue Kebiasaan itu penting banget Emang kebiasaan Gimana dulu kita Di rumah Dan istri kita Di rumahnya dulu Dan kebiasanya Gue ngerasa Ini juga nih Yang sering Bikin Apa namanya Kerikil-kerikil Kecil Bertengkar Gue sama istri Itu karena Menurut gue itu Kebiasaan Dia di rumahnya Dia gimana Gue di rumah gue gimana Benar Jadi itu emang Ngaruh banget sih Ngaruh Makanya itu kan Asal-kebiasaan kan Ada dari sisi budaya juga Dari Sisi Misalnya Tapi kalau Gue gak tau ya Ibnu Madura ya Itu kan sama-sama Ceplas-ceplos 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 Ini kayaknya bakal trilogi guys Tungguin aja Yang terakhir kayaknya Gue gak stand Cuma ini ya Act out semua ya Act out semua Bagus Bagus Nah itu Itulah yang Mungkin banyak orang bilang sekarang Jangan pernah Lu Menikah Untuk Apa ya Koreksi kalau gue salah Lu pengen merubah seseorang Oh gak bisa Gak bisa Udah karakter Udah karakter gak Karakter Karakter gak bisa Pokoknya nikah tuh Jangan Jangan Ini gue gak tau Bukan sok ngajarin Tapi gue punya Keyakinan setelah gue Ngejalan sekelan ya Ini sharing aja ya Ini sharing aja ya Pertama nikah tuh Bukan pintu keluar Bahagia Bukan tuh Misalnya kayak Wah gue sedih nih Di hidupan single gue Iya udah kosong nih Gue di umur sendiri Kok gue ngapain lagi ya Gue nikah ah Biar bahagia Enggak Nikah tuh cuman Dari satu masalah Buka pintu Pintu ke masalah yang baru aja Jadi itu yang pertama Yang kedua nikah Kalo cuman pengen gituannya doang Lo gak akan dapet tuh Karena gak mungkin setiap hari Karena gak mungkin setiap hari Iya kan Iya kan Dan udah 10 tahun juga Iya Orang yang sama Orang yang sama gitu Terus satu lagi Ya itu tadi Orang yang lupa cari Sama orang yang lu nikahin tuh Gue sih rasa udah beda orang Betul ya Nah yang paling bisa Kita pelajarin dari sini Ya menurut gue adalah Salah satunya Yang selalu gue sebut Di ayah ikhlas adalah Turunkan ekspektasi Turunkan ekspektasi Bener Adaptasi 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 Oh terakhirnya gini Iya Adaptasi sebenernya Turunkan adaptasi Turunkan ekspektasi Ya ekspektasinya jangan terlalu tinggi Aku menikah Aku akan begini 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 Gak Lebih baik Yaudah niat Niat aja Niat untuk ibadah Niat untuk berumah tangga Sisanya jalanin aja Iya Karena kalo lu ekspektasi tinggi Ini termasuk gue juga Pak Gue juga menikah Cukup punya ekspektasi tinggi Jadi ketika Ekspektasi gue tidak Terpenuhi Akhirnya kan Kecewa-kecewa Nah rasa kecewa itu menurut gue Yang bikin Gue tuh Sering Ya itu tadi Ngedumel Akhirnya lahir lah Materi-materi Ayah ikhlas Saya juga Gue paham Gue sekarang Expektasi gue tuh Udah 10 tahun ekspektasi gue tuh Cuman Gue pengen pulang kerumah Nggak ada masalah aja Wlhait itu doang yang udah jam pulang kantor, bapak-bapaknya masih pada nongkrong di kantor, Pak, nggak pulang, Pak. Ha, ntar dulu dah, gitu kan. Itu kan kayak punya masalah di rumah yang gue belum siap nih menghadapi situasi rumah tangga gue, gitu kan. Lu nggak usah jauh analogi bapak-bapak kantor. Gue, begitu. Iya, kan? Gue sering banget, Pak. Kalau syuting udah kelar. Nongkrongan. Yang lain belum kelar tuh gue nungguin yang lain kelar, Pak. Nggak pulang, loh. Ntar dulu dah. Ntar dulu dah, alesannya. Kenapa? Kenapa lo nggak pengen pulang, gitu? Alesannya, jalan-nya nggak sih macet, nggak sih gini. Cuma juga gue makan waktu di jalan. Itu, itu berarti udah ada sesuatu tuh. Nah, gue cuman pengen begitu udah kerjaan selesai, udah nggak ada yang nongkrong lagi, udah gue pulang, pulang aja, gitu. Nggak ada kepikiran, lu males pulang lagi. Iya, bener-bener. Gue itu doang, gue standar gue sekarang. Itu, itu segitu aja udah happy banget. Segitu aja, standar. Nggak usah yang macem-macem lah. Gitu. Jadi, ekspektasi gue juga udah nggak, nggak pengen pulang sepatu kita dibukain, udah, itu mah udah jauh, Pit. Wah, itu mah ya. Itu mah nggak mungkin kayaknya. Kopi dateng, ibar katanya kalau yang kopi ya, kopi dateng sendiri tanpa diminta, gitu ya. Nggak mungkin. Nah, itu bahasan gue di patriarki juga. Iya, iya, iya. Jadi, kalau menurut gue, kita kan laki-laki masih ada sisi patriarki ya, sisi ego, gitu. Cewek kan pengen diketaraan dengan feminisme. Nah, bagaimana menyetarakan patriarki dan feminisme adalah kapitalisme dengan bayar pembantu, Pit. Bagus. Bagus. Ini materi lu nanti, nih, teaser-nya. Iya, iya. Salah satu. Ilu anjir. Jadi, ego lu diturunkan sebagai laki-laki, sedangkan bisa disetarakan, satu-satunya adalah ya duit lu, bayar pembantu yang bisa banterin lu kopi. Jadi, istri lu yang nyuruh pembantu lu, lu dapet apa yang lu mau, tapi ya lu harus ada kapitalnya. Jadi, solusi dari patriarki dan feminisme adalah kapitalisme. Kapitalisme. Bagus, ya? Bagus banget premisnya, anjir. Keren. Bagus banget, penasaran gue denger lengkapnya, gitu. Tapi seru juga, tapi kan disitu masih oke lah, ada peran istri untuk istriannya mengkoordinir, gitu. Mengkoordinir ART untuk eh, suami gue tuh begini-gini loh, butuhin ini-gini. Iya, iya. Gokil. Istri gue enggak. Walaupun ada ART, tetap kendali. Belum, Pit. Belum. Umurnya, umurnya, Pit. Oke, sabar. Ingat, umur. Sekarang, per hari ini umurnya berapa? Wah, 24, 25. Aduh, gue lupa. Kurangi tujuh aja dari lu. Iya, iya. Kurangi tujuh aja. Masih dua puluhan kan? Iya. Mau dua lima. Iya, baru dua lima, Pit. Masih jauh. Bini gue kan udah tiga puluhan, Pit. Udah semakin ibu-ibu juga. Iya, nah, tapi gue sih cukup happy karena gue sedikit melihat ada arah perubahan sih dari istri gue. Ya, bukan berubah secara karakter, tapi lebih memahami bagaimana semestinya rumah tangga ini berjalan. Benar, benar. Kalau gue, kalau gue, ini materi premis, ini gue semakin baik dan biasanya perceraian terjadi karena suaminya brengsek. Jadi buat istri-istri, punya suaminya brengsek aja itu privilege sebenarnya. Jadi gue kayak... Coba ntar... Nah, angkatan bini lu kan lagi angkatan nikah-nikah kan? Baru-baru. Baru pada nikah-nikah kan? Nah, era-era umur istri gue tuh era-era lagi bisa-bisa. Bisa-bisa ya? Iya. Nah, bini gue kan banyak dapet masalah-masalah. Oh, rumah tangga ada masalah? Kayak gitu-gitu ya. Oke, aku akan memperbaikinya. Itu. Gitu. Karena gue seneng, gue tingkat perceraian naik di pandemi, gue happy gue. Malah memperbaikin rumah tangga gue. Bener. Bener ajin, Mas. Bener juga sih. Itu salam belajar dari masalah orang. Karena kan perempuan biasanya lebih mau mendengar omongan temannya, sahabatnya, kalau lagi punya masalah. Gitu-gitu. Ya, nih suami gue gini-gini. Terus, misalnya bini gue, wah, untung suami gue gak kayak gitu. Jadi yaudahlah. Gue sih bersyukur aja. Sampai 10 tahun masih bertahan. Dan kita juga, itu bisa jadi kuncian kita juga tuh, Pat, kalau kita ada masalah apa-apa gitu. Kayak, ya paling gak gue gak selingkuh. Iya, gue masih selingkuh. Gue gitu. Iya, gue masih ngasih nafas. Coba liat mas Yono. Iya, gitu. Iya, sih itu tuh. Gue masih ini, gue masih ingat ya. Iya. Gue apa sih? Paling cuma telat pulang ke rumah karena nongkrong. Iya, iya. Bener. Gue bahkan udah, 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 apa, udah, udah ikhlas, gue bukan suami yang ganteng, gue udah ikhlas gue. Betul. Iya, terus karena banyak temen-temennya yang punya suami, liat tuh suami ini pada ganteng, kayak gitu rumah tangga, gitu. Gila ya, Pak. Tapi emang istri tuh, suka gitu juga tuh, kadang yang ngeselinnya tuh, dia kadang sering banget ngebandingin sama rumah tangga orang. Jadi, pertemanan, pertemanan istri tuh, ada dua yang, ada salah satu yang nyebelin tuh, kalau punya, di gengnya ada suaminya yang romantis. misalnya lagi liat foto liburan gitu, wah, sini lagi liburan ke Prancis nih, Gode ya. Bali aja. Itu ego, ego ke, gitu tuh. Senggol. Senggol itu ego. Gak usah ke Prancis, staycation di Jakarta, yang spring bednya, dikasih bunga-bunga mawar gitu, yang anduknya dibikin angsa. Ada kan tuh? Ada, ada. Anduk dibikin angsa gini, berada pada depan tuh, jadi love, tiba-tiba ada taburan bunga mawar, terus dibetap udah ditaburin bunga mawar, itu aja Pat. Gak usah jauh-jauh ke Paris, itu aja jadi masalah kadang, pengen dia begini. Nah lu, tipe yang romantis gak Pat? Gue, gue sih dulu, gue sih dulu romantis kayaknya, waktu pacaran. Sekarang enggak. Sekarang biasa aja, maksud gue, gue juga mau menurunkan ekspektasi istri gue juga, kalau gue, kalau ya gue cuma sanggup kayak gini, tapi apapun, lu butuh apa, lu pengen apa, gitu-gitu ya. Yaudah, gue berusaha buat, nghidupin lu gitu. Gitu kalau gue. Paling enggak, gue tuh selalu bilang, paling enggak, lu sama anak-anak gak kelaperan lah, gue bilang gitu. Kebutuhan primer lu, gue penuhin. Gue gitu kalau gue. Kadang itu yang luput dari pikiran istri. Iya. Itu yang romantis juga loh. Itu romantis, romantis lah. Gila. Kita tetap berpegang teguh, terhadap, apa namanya, agama kita yang ngajarin suami itu ya. Iya, bener. Tanggung jawab tuh yang penting, gak lepas. Kadang-kadang mesen-mesen makanan, cuma sesuap-dua suap gak dihabisin, yang bayar kita ya kan. Iya. Iya. Kadang-kadang kita mau pesen, ah ntar aja deh, sama bini kita aja, iya gak sih? Iya. Lu aja makan suka gak habis, ntar gue ngabisin suami aja. Gue tuh sering banget, kalau misalnya mau makan di luar, kalau gue misalnya, ah gue mau makan di sini, aduh, tapi misalnya gue budget sekali makan, 200 ribu gitu. Tapi di luar 100 ribu, kalau gue sama anak-anak gue, bisa 500 ribu, antar aja pas bareng anak gue, gitu, daripada gue sendirian. Gue sering mikir gitu gue. Tuh, yang luput dari pikiran istri, suami sering mengalah. Sering mengalah. Cuman kita tidak pernah ngomong aja. Karena ngomongnya di sini. Di sini. Tetap ngomongnya di sini, dan disaksikan oleh subscriber gue. Ayah subscriber kita, yang kenal istri kita, tolong zesein. Di sini itu sebenarnya konten men support men. Di sini nih kita. Laki-laki juga butuh support. Dan laki-laki juga butuh sharing, butuh curang. Butuh sharing. Butuh sharing.